Oke halo semuanya, kembali lagi di channel gue Jadi di video kali ini gue bakal coba untuk mainin game Naruto 64 mode lagi Dan di video kali ini gue bakal coba untuk ngabisin modenya si Jojo ya Karena kebetulan disini ternyata masih ada 7 karakter lagi yang belum pernah kita review Dan gue bakal abisin sekarang, cuman kayaknya gue bakal main 1 ronde aja Nih ya, jadi yang belum itu ternyata ada si Jonathan Joestar Kemudian Joseph Joestar Kars Kemudian Jotaro yang hitam, ternyata kita belum pernah nyobain cuy Terus ada si Polnareff Terus sama di Yoyang ini Sama Koichi Dan juga terakhir si Jolin ya Kita bakal coba dari atas aja lah ya Jonathan Joestar temen-temen Ternyata masih ada 7 karakter cuy yang belum kita cobain Kita abisin hari ini ya, jadi biar nanti besok-besok Gak ada yang minta lagi gitu Paling nanti kalau misalkan dimainin tunggu beberapa bulan lagi ya Nyilang jir Ini Jonathan yang ini kan, yang nigerin Dayo Yang itu kan Yang sering ngomong itu ya Tapi jadi disini gak ini ya, gak punya stand temen-temen Dia tuh punyanya kayak senjata gitu Gis, posonya keren banget ya Oh ngestun jir Itu ngestun ya Dan ultimata rata-rata gak tau kenapa Animasi cepet banget guys Jadi kayak otomatis kena gitu coy Wah lumayan ya Lumayan juga guys ternyata Skill gram apa sih Nah dia malah waken guys Bahan juga berubah lagi Bukan pake yang versi ini ya Anbu-nya tadi Tapi memang kekurangannya ini sih Kalau misalkan satu ronde Gak terlalu ini ya Gak terlalu maksimal guys Skill-skill lah Tapi yaudahlah mau gimana lagi ya Kalau misalkan dijadiin Satu part lagi Agak males gue guys Makanya kita habisin sekarang aja gitu loh Wah ini skill satunya ya Gila man ngeri juga cuy Speednya gila-gilaan ya Anjay Identik banget ya Posenya si Jojo tuh Ini temen-temen Apa namanya Gampang diinget ya Makanya guys kalian nonton Nonton Jojo cuy Karena emang bagus banget animonnya guys Seriusan Abis itu kita cobain si Joseph Joestar Ini hamon Ini sebenernya kita harusnya Review-nya ini sih guys Apa Dua skill ya Karena rata-rata di Karakter Jojo Yang disini yang di modnya Itu rata-rata mempunyai dua skill Temen-temen Cuman gak usahlah ya Kelamaan guys nanti Seenggaknya mau set kecilnya Kalian udah inilah Udah tau seperti Seperti apa ya Eh kayaknya ini Gerindayo yang ini Bukannya tadi deh Atau ini ya Ini seingat gue nih Joseph yang ngetikan ya Yang jadi tua itu kan Yang jadi kakek-kakek guys Ini dia sama nih belum punya stand jir Di sini ya Tapi jujur aja gue sebenernya udah agak-agak lupanya Yang mencerita Jojo sih Walaupun gue nonton ya Nonton dari season yang awal-awal tuh Dari mereka belum punya stand Sampai terakhir Jolin kemarin Jolin part Part 2 berarti ya Jolin part 2 Gue nonton guys Bahkan gue ngikutin Bukan ngikutin mangannya sih Lebih tepatnya Ngikutin alur ceritanya gitu ya Gue nonton Youtube Sampai yang terbaru tuh Cuman gak tau kenapa gue kadang lupa-lupa cuy Apa episode-episodenya ya Oke kemudian kita cobain skill 1 Seperti apa Anjing kena coba Sumpah dan ini l2 nya Aneh banget guys Nanti lah ya Bulan depan aja lah Gue beli sticknya Seolah Apa Sayang duit anjir sebenernya cuy Kita skill 1 dulu Eh kita belum cobain skill kirinya guys Wah gak kena ternyata ya Jaraknya gak terlalu jauh Oh di gerendaya itu dia guys Si Joseph ini coba Bukan yang Jonathannya Gue keren dia selama ini Ntar gue bakal coba ultimate Nah ini hamon ini ya Kayak lato-lato guys Bocot Ah anjir Gue keren tadi gue udah nahan guys Kalau ini gue baru gak pencet l2 teman-teman Tadi gue pencet R2 ya Karena gue kira tadi posisinya lagi Lagi nahan coy Kita wake naya langsung disini Ini gerendayonya gak tau fungsi buat apa ya Kayaknya cuma buat kabur doang guys Dia masuk mati coy Kena keleker foldinya Ya posenya ini banget ya Memang kayaknya keliatan kayak apa Agak-agak belok gitu ya guys Cuma selesai nih anime bagus banget cuy Tapi memang posenya ikonik gitu Kayak gitu ya Posenya ikonik guys Walaupun memang ada beberapa scene Yang agak ini ya Agak sus juga cuy Kemudian selanjutnya Kita cobain si Kars dulu Tuh skillnya rata-rata Ada dua guys Ini skill ultimate-nya nih Kars gue bakal coba lawanin deh Kakasih deh ya Kars Kars Tempatnya gue pengen di Ini aja lah ya Yang terang-terang aja guys Karena kalo gelap-gelap gak ini Gak terlalu suka Agak aneh sih kalo gelap Anjir Dia juga sama nih Bagus nih ya Dia singkat itu bisa jadi ini Dia punya sayap deh Kita skill satu dulu Aduh Kena guys Ultimata ini agak-agak susah ya Kena Nice Ini dia punya sayap gak sih Gak singkat gue dia punya sayap deh Pake segi ininya ya Atau beda karakter ya Oke kita biarin aja Gue bakal coba Sampai Waken ya Kita bakal liat guys Waken ini seperti apa cuy Ayo beran bang Aduh Ini gue sekaratin dulu aja Si kakasinya guys Jor Kabur-kaburan coy Aneh banget Skill satu ini ada animasinya gitu ya Oke kita biarin Kita biarin Kita biarin Suryodan no Jutsu Oke dia udah ngajar kita lagi Kita biarin guys Gue pengen sampe Ini ya Sampe Waken cuy Gue kan tadi error guys Soalnya ada warna-warna ungu ya Soalnya biasanya kalo game Nato Storm Kalo misalkan ada ungu-ungunya Itu error guys Coba kita Waken ya Eh bu Bener kan punya sayap dia Bener kan punya sayap tuh ya Wah movesetnya juga berubah guys Move setnya juga berubah cuy Tapi segala-galanya sama sih Tuh kan dia punya sayap guys Tapi ada listrik-listriknya gitu ya Tapi kayak sama deh move setnya Cuma bedanya ada listriknya doang guys Atau beda kali ya Gue gak apa lagi move setnya cuy Oh beda deh Gaknya bisa keluarin tentacle coy Dan ini Wakennya gak bisa habis guys Gue baru sadar lagi Wakennya gak bisa habis ya Jadi kayak aktif terus Awakennya cuy Wah lumayan sih guys lumayan bagus ya Eh kita belum nyobain ultimatenya lagi Masanya gak bisa habis Skill kan Kita belum nyobain ultimatenya Eh apa udah tadi ya Udah kali ya Anjir posternya selalu ini ya Iconic banget guys Oke kita lanjut lagi disini Walaupun kita gak maksimal Sebenernya sih reviewnya ya Kalo misalkan satu ronde Cuman yaudahlah Biar gak ini Biar gak terlalu lama guys Yang selanjutnya Polnareff Polnareff kita side karakter Lawun siapa ya Lawun Sasuke boleh deh Mapnya dicuriin exam Ini Polnareff yang reviewn juga bagus guys Ini masih ini ya Belum di apa Belum di kursi roda coy Silver Charyoto Charyoto Ngejun ke stun coy Susano-nya tembus coy Mau keluarkan Susano-nya tadi itu guys Kita kombo-kombo dulu Kita hajar lagi Aduh Gak kena Larinya itu ya Larinya tidak seperti ninja guys Aduh Gue harus dat Gue harus datu ultimate-nya sih guys Ini kita harus ultimate sekarang nih Biar dia gak mati co Wah gak kena ya Nice Kena nih guys Jadi ada banyak ya Sebenernya bukan Dia kayak jadi Ada banyak gitu guys Gak mati dong Gak bisa dong Wah gila parah sih Sekarang-sekarat banget guys Ini mah langsung abis Jir Mau datu wakennya apa guys Jangan-jangan wakennya ini lagi Requiem Silver Charyoto ya Ini gue satu kali buka lagi Bisa mati nih Coba kita seenggaknya Sampai Sampai waken ya Kita biarin dia Pokok-pokok kita disini Lumayan Sayangnya Ametrasu gak Gak kasih efek Apa burn gitu guys Harusnya kan dia lebih Lebih panas dari api Harusnya dikasih efek burn sih Oke Oh Jadi ada tiga gitu kah Jangan kena Jangan kena Aduh Kena guys Gak efektif Tuan-tuan Sayangnya Yaudah lah Gak apa-apa guys Gak apa-apa ya temen-temen ya Gak apa-apa cuy Walaupun Tidak terlalu maksimal Gak apa-apa guys Kemudian yang selanjutnya Dio ya Anjir masih banyak banget coy Dio pengen lawan ini Dia Lawan villain aja guys Ini lawan madara ya Mapnya gue pengen di Hiddenly Village Walaupun dia harusnya Si Dio ini gak bisa kena matahari ya Cuma yaudahlah Sudah bakal ratain Madara guys Ini Dio bisa ratain One Piece temen-temen Ewan One Piece bisa ratain Naruto Naruto One Piece Bisa guys Kita pukul-pukul dulu aja Kita ajar-ajar dulu Bisa waru Dio Ini Di itu coy Apaan tadi tuh Ini Oh Kayak tadi itu skill kanan Ini dia bisa Ini kalau bisa ngekabur ini ya Kayak ada efek benti waktu gitu guys Santuy Wah skill grep aja nih guys Oh skill sana mudah-mudah mudah Sini Yang ini bisa teleport nih guys Aduh Aduh Kita awaken aja kali disini ya Abis awaken baru ultimate guys Kita ini dulu awaken dulu guys Karena nanti kalau misalkan ultimate dulu Mati dia coy yang ada Kita bakal awaken Abis awaken kita bakal coba besi Ketika Sebentar Ayo Buran Buran Oke dikit lagi Dikit lagi Oke nice Kita udah bisa awaken guys Ini mah sama kayak Jotaro ya Ini kita gak usah ngehit aja Karena awakennya cuma gini doang guys Dan gak terlalu lama memang ya Ini gak kena dong Juh bisa dipentalin ternyata ya Sama si Sama gun by ujiwanya guys Ini ultimaten ya guys Ya Roda Roda Aduh Belum mati ternyata ya Gue kira mati guys Belum ternyata ya Coba 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 Ini tiltnya nih ya Tiltnya dia kayak counter attack guys Bagus sih emang ya Mota ya Mota gila banget coy GG 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 Oke harusnya masih ada Berapa karakter lagi Masih banyak ternyata ya Kan satu Dua Tiga Tadi ini belum kayaknya ya Kita belum nyobain Jotaro ini guys Sebenernya coy Aduh masih ada Tiga lagi tuh kan Sebenernya coy Udah ini skillnya banyak banget tuh ya Skillnya banyak banget coy Si bocil ini Kita lawannya si Zabuza Mapnya gue pengen disini aja Jotaro yang bajetom tadi Udah tuh belum ya Gue lupa lagi guys Ayo udah kita skip aja lah ya Kita skip aja guys Gak apa-apa ya Kita skill set Eh Main ultimate-ultimate aja lu Dia kayak kebakar gitu kan tadi Gue lupa nih Stainnya kekuatannya apa nih Si Koichi ini guys Dan seinget gue Koichi ini bisa berubah-berubah gitu Stainnya Apa kayak ada Ada evolusinya gitu ya Oke Wah lumayan ini Lumayan sakit juga loh Salah sih Males skill satu mulu Jir Kita combo-combo dulu gak sih Oh ultimate-nya agak-agak ini ya Oh aja ultimate-nya pake kata-kata kah Gue udah agak-agak lupa soal jutsunya dia nih Ecos Freeze Yur bagus ya Bener-bener ngambil dari game sebelah Jir ini mah Udah kita langsung clearin aja guys Gak usah nunggu Waken ya Kelamaan Kelamaan nih guys Langsung kita ajar-lajar disini Mati kah langsung Oh kalau misalnya Waken biasa Ekwan tuh ya Agak unik juga ya Ekwan Kayak cuma digeprek gitu doang guys Anyeh posenya tuh ya Oke terakhir nih ya Kita pake si Jolin temen-temen Terakhir kita pake si Jolin guys Gue pengen Aduh skill ada dua tuh kan Gue pengen lawan si Sakura lah ya disini guys Kemudian untuk map-nya Di Kira estate Dio mansion Dio mansion aja kali ya Sekali-sekali di tempat Jojo guys Ada Dio tuh ya Di belakang guys Di deket tangan tadi ada Dio cuy Skill kirinya kayak gitu ya Skill kanan gimana Oh kayak bikin jebakan gitu dia Dio hanya memantau guys dari belakang ya Nggak mau ikutan bertarung dia Kita cobain dulu kombo atasnya Kita langsung air tag disini Ini lumayan Kok mau bawa dulu guys Di ini ya Dia tuh kayak tali-tali gitu guys Apa stana si Jolin ya Kita makin dulu hati-hati Nah kena Langsung kita ultimate guys Bisa di stone gitu ya Lumayan berguna sih Untuk skill kanan guys Mentah lu main jauh juga tuh ya Nanti terakhir ini deh si Jojo deh guys Kita review sekalian yang tanggung soalnya Kita main-main cepet aja disini Wara-wara-wara-wara-wara-wara Oke tilt-nya kayak gitu Ih jaraknya ternyata nggak terlalu ini ya Nggak terlalu jauh guys Apakah ultimate ada finishingnya Oh nggak ada ya Kirin bakal ada Apa Animasi-animasi gitu Ternyata nggak ada guys Oke Jolin lumayan Terakhirnya kita pake si Jotaro yang apa Yang pakein hitam ya Karena ternyata 2 episode kemarin itu Jotaro yang baju hitam belum pernah kita cobain cuy Justru ini 2 kali review anjir Jotaro yang gini Oke lawannya si MC ya Kemudian Mepa gue pengen disini aja Ini masih di stardust nih Gue tuh agak blur gini ya Agak blur gini ya Bentar ya sebentar bentar Ganti map ganti map ganti map Itunya si apa Karakternya jadi ngeblur gitu cuy tadi Coba kita di konoha aja Masih ngeblur kah Oh enggak enggak Tadi kayaknya emang error aja kali ya Oke kita kasih paham si Naruto nya Disini kita belum bisa jawab Rudo ya guys Coba bisa ora 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 doang Oke dia berusaha majuin Kita air attack dulu disini Oh skill kanannya kayak diserp gitu ya Tapi sebenarnya modnya sih hampir hampir sama guys sama kayak yang versi Jotaro yang itu yang baju putih itu diamond unbreakable Oke dia tetap terkena kok ininya movesetnya Siap di pentaling coi sama dia Nestor platinum Kita langsung enaknya disini ya Di meka lumayan guys Di meka lumayan cuy Coba kita cobain skill kita Tadi kan kayak diserp-serp gitu dia tuh Kayak diserp gitu ya Aduh starfinger gak kena guys Jir teori mengamuk kan dia guys Oke nice langsung menang kah Julem parsuriken ini ya lebar suriken si stand guys Oke nice Dan oke teman jadi begini video sampai sini dulu aja Kalau kalian suka sama video silahkan like Kalau kalian suka silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah